Gelar juara Liga 2 2018 akhirnya diraih PSS Lehmann. Setelah pada laga final, mereka mampu mengalahkan Semen Padang dengan skor 2-0 di Stadion Pakansari Cibino, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kedua tim memeragakan permainan sepak bola menyerang, namun PSS Lehmann lebih dominan dalam penguasaan bola. Menit ke-18 akhirnya gol tercipta melalui Christian Gonzalez. Striker berdarah Uruguay itu dengan tenang dan cormat menyambut bola dengan kepala setelah menerima umpan rangga muslim. Pada menit 25, PSS kembali mencetak gol untuk mengandangkan keunggulan. Berawal dari tembakan luar kotak penalti yang tak bisa ditangkap sebutna oleh Randy Oskario, gelandang PSS Lehmann rival Lastori dengan sikap penyambar bola. Skor 2-0 bertahan hingga jeda turun minum. Semen Padang coba lebih sabar di babak kedua. Pergerakan berbahaya Irsyad Maulana tercipta pada menit 58, tapi tendangannya melayang jauh di atas mistar. Sementara PSS masih berusaha menambah gol. Leo Guntara dan kolega terus bersama mencetak gol tapi usaha demi usaha yang mereka lakukan selalu kandas. Skor 2-0 akhirnya bertahan hingga laga selesai. Gelar Liga 2 2018 menjadi yang perdana diraih PSS Lehmann. Klub berjuluk Elang Jawa itu akan promosi ke Liga 1 2019 bersama Semen Padang dan Kalteng Putra. Semen Padang dan Kalteng Putra.